Intro Halo guys, Halo bro, Halo sis, dan Halo sahabat Ketemu lagi di channel Oyon Simbar Baik, kali ini saya akan coba mengulas atau membedah secara telisik Spiritual wasiat leluhur, yaitu spiritual wasiat Kironggo Warsito Dimana Kironggo Warsito pernah meramalkan bahwa ada tujuh satria Ada tujuh satria piningit yang akan muncul sebagai tokoh Yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas Rajaan Majapahit Yaitu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, Satrio Muktiwi Bowo Besandung Besampar, Satrio Jinumput Sumulo Atur, Satrio Lelono Topong Rame, Satrio Piningit Hamungtuo, Satrio Boyong Pambu Kaning Gapuro, dan Satrio Pinangdito Sinisihan Wahyu Baik, guys, bro, sis, dan sahabat Apa itu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro? Satria yang ke satu ini Satrio Kinunjoro Murwokuncoro Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara Atau Kinunjoro yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan Dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jaga Atau Murwokuncoro Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Insinyur Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia Yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama Beliau berkuasa tahun 1945 sampai dengan tahun 1967 Kemudian yang kedua adalah Satrio Muktiwi Bowo Kesandung Kesampan Apa itu Satrio Muktiwi Bowo Kesandung Kesampan? Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang berharta dunia Atau Mukti Juga berwibawa ditakuti Atau wibowo Namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan Serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan Yang dimaksud dengan kesandung kesampar Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Suharto Presiden kedua Republik Indonesia Dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti Beliau berkuasa tahun 1967 sampai dengan 1998 Yang ketiga Satrio Jinumput Sumulo Atur Apa itu Satrio Jinumput Sumulo Atur? Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut Dikiaskan sebagai Jinumput Akan tetapi hanya dalam masa jedah atau transisi Atau sekedar menyeling saja Atau Sumulo Atur Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie Presiden ketiga Republik Indonesia Dia berkuasa tahun 1998 sampai dengan 1999 Kemudian yang keempat adalah Satrio Lelono Tokong Rami Apa itu Satrio Lelono Tokong Rami? Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang suka menembara keliling dunia Atau Lelono Akan tetapi Ia juga seorang yang mempunyai tingkat kejiwaan Religius yang cukup Atau rohaniawan Dikiaskan sebagai Topong Rami Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai K.H. Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Presiden keempat Republik Indonesia Beliau berkuasa tahun 1999 Sampai dengan tahun 2000 Yang kelima adalah Satrio Piningit Hamungtu Apa itu Satrio Piningit Hamungtu Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya Atau Hamungtu Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri Yang membawa karisma dari ayahandanya Yaitu Insinyur Soekarno Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima Republik Indonesia Dan berkuasa tahun 2000 Sampai dengan tahun 2004 Kemudian yang keenam adalah Satrio Boyong Pambukanenggapuro Apa itu Satrio Boyong Pambukanenggapuro Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah Tokoh pemimpin yang berpindah tempat Misalnya Boyong dari Menteri menjadi presiden Dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju percapainya zaman kemasan Atau zaman kemajuan Itulah Pambukanenggapuro Banyak pihak yang meyakini Tafsir dari tokoh yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono Kemudian yang ketujuh adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Apa itu Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Yang dimaksud oleh Kironggo Warsito Adalah tokoh pemimpin yang amat sangat religius Sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan Atau Pinandito Dalam Islam seperti kiai Dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum Atau petunjuk Allah SWT Dalam kiasanya disebut Sinisihan Wahyu Dengan selalu bersandar hanya kepada Allah SWT Insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman kemasan yang sejati Itulah ramalan Kironggo Warsito Tentang tujuh Satria yang akan memimpin Republik Indonesia Kemudian kalau dikorelasikan dengan era kekinian Kira-kira dimanakah posisi Presiden Jokowi Yang saat ini memimpin Republik Indonesia Memasuki periode keduanya Banyak ahli yang menyatakan bahwa sejatinya Presiden Jokowi ini menempati kriteria yang keenam Yakni Satrio Boyong Pambukaning Kapuro Sama dengan kriteria yang ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono Satrio Boyong Pambukaning Kapuro adalah tokoh pemimpin yang berpindah tempat Kalau dulu SBY berpindah dari Menteri menjadi Presiden Maka Presiden Jokowi ini justru lebih mendekati realitas apa yang dimaksud dengan ramalan Kironggo Warsito Presiden Jokowi berpindah dari Wali Kota Solo Kemudian Boyong menjadi Gubernur DKI Jakarta Kemudian naik lagi Boyong lagi menjadi Presiden Republik Indonesia Bahkan yang paling mutakhir kekenian adalah Mengenai kebijakan Presiden Jokowi yang akan memindahkan Boyongnya Ibu Kota dari DKI Jakarta akan diboyong ke wilayah Kalimantan Guys, Bro, Sis, dan Sahabat Betapa dasyatnya ramalan Kironggo Warsito ini Semakin zaman bergulir, zaman berlalu ramalannya semakin mendekati realitas Betapa dasyatnya ramalan Kironggo Warsito ini Jadi mengenai kriteria Satrio Keenam Yaitu Satrio Boyong Pambukaning Kapuro Yang dimaksudkan oleh Kironggo Warsito adalah tokoh pemimpin yang berpindah tempat Kalau SBY berpindah tempat dari Menteri naik menjadi Presiden Kalau Jokowi berpindah tempat dari Wali Kota Solo Menjadi Gubernur DKI kemudian menjadi Presiden Bahkan yang paling mutakhir kebijakan beliau Presiden Jokowi yang akan memboyong Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta akan diboyong ke Kalimantan Betapa dasyatnya ramalan Kironggo Warsito ini Baik guys, Rursis, dan Sahabat Saya akan coba menggali lebih dalam lagi pada konten yang berikutnya Kalau Anda tertarik, jangan lupa like, share, dan subscribe Bagi Anda yang baru mampir ke channel saya Terima kasih, saya Oyo Simba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!